Fakta menunjukkan pesawat terbang masih menjadi moda transportasi yang paling aman di dunia. Namun, sejumlah kecelakaan yang melibatkan pesawat terbang membuat sejumlah orang menjadi khawatir untuk mengangkasa. Untuk menghapus kekhawatiran tersebut, insinyur asal Ukraina Vladimir Tatarenko mengajukan sebuah temuan revolusioner, yaitu pesawat dengan bagian kabin yang dapat terlepas kapanpun saat kondisi darurat yang memungkinkan para penumpang mendarat dengan selamat di darat atau di atas air sekalipun. Temuan ini mungkin bisa menyelamatkan ratusan nyawa yang terancam melayang dalam kecelakaan yang terjadi di tengah penerbangan. Vladimir Tatarenko menyebutkan bahwa bertahan dalam kecelakaan pesawat adalah mungkin. Escape Capsule System adalah sebuah kapsul keselamatan yang disematkan dalam bodi pesawat sipil dan bisa lepas saat terjadi kondisi emergensi. Kapsul ini dapat melepaskan diri secara otomatis dari bagian rangka atas pesawat dan kokpit sekitar 2 atau 3 detik saat terjadi emergensi. Jika ada indikasi kecelakaan udara, bagian belakang pesawat akan terbuka, sebuah pelontar akan menembakkan parasut keluar dari pesawat, dan kabin yang berbentuk kapsul langsung akan terlepas dari badan pesawat. Sebelum benar-benar mendarat, sebuah roket di atas kapsul memperlambat laju penurunan agar tidak menghantam permukaan dengan keras. Roket ini aktif menyala beberapa saat sebelum kapsul menyentuh permukaan di darat maupun di perairan. Jika mendarat di air, lampung di sisi bawah kapsul juga siap mengembang guna membuat kapsul tetap mengapung, sehingga para penumpang lengkap beserta pilot dan awak pesawat dapat selamat dari kecelakaan. Vladimir Tatarenko mengungkapkan, material untuk desain kapsul ini menggunakan karbon fiber yang terbukti kuat dan ringan. Paling tidak dengan sistem ini bisa menjadi solusi yang baik dalam meningkatkan keselamatan penumpang dan kru pesawat.